I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please Lord give me a sign, a sign Terhitung sudah 9 tahun, Bali United berdiri dan bertarung di kasta tertinggi sepak bola Liga Indonesia Selama itu juga, back kiri andalan mereka, yakni Ricky Fajrin, mengabdikan diri untuk tim Serdadu Tridatu Selama di Bali United, ia telah memakai nomor punggung 8, hingga akhirnya memantapkan diri memakai nomor punggung 24 Bahkan posisinya sebagai pemain back kiri, Ricky Fajrin seakan tidak pernah tergantikan di Bali United Namun sayangnya, tempat Ricky Fajrin sebagai langganan di skuad Garuda, harus memudar setelah Sintayong berkuasa sebagai pelati Bahkan pelati Bali United yakni Stefano Cugura, beberapa kali sempat mengatakan, jika back asal Semarang tersebut, sangat layak untuk dipanggil tim Nas Indonesia Akan tetapi, Coach Sintayong juga seakan punya pandangan lain, meskipun posisinya di tim Nas sudah tergantikan, tapi yang jelasnya, tempatnya di Bali United sulit tergoyahkan Bahkan sekarang ia juga menyandang status, yaitu sebagai kapten tim menggantikan Fadil Sausu Sedikit fakta tentang Ricky Fajrin, di mana ia merupakan pemain dengan jumlah menit bermain terbanyak, di antara pemain lain di Bali United saat ini Sosoknya bahkan mengalahkan Yabes Rony dan Fadil Sausu, yang juga sama-sama telah mengabdi 9 tahun di skuad Serdadu Tridatu Bahkan yang terhitung, Ricky juga sudah merasakan bagaimana ditangani 4 pelati yang berbeda, mulai dari Indra Shafri, Hans Dieter Saler, Widodo Cahyono Putro, dan yang sekarang Stefano Cugura Dengan 4 pelati yang berbeda itu, hanya sosok Ricky Fajrin yang kerap menjadi andalan, di berbagai edisi kompetisi Bahkan Ricky Fajrin hanya absen dari lapangan, yaitu ketika menjalani akumulasi kartu, ataupun ketika dibekap cedera Secara total, ia telah mencatatkan 16.500 menit bermain di Bali United, yakni dari 195 pertandingan yang sudah dijalaninya, yaitu sejak tahun 2015 Selain 2 gelar juara Liga 1, total 5 gol serta 20 asis, juga sudah dipersembahkan oleh sang pemain Terungkap fakta menariknya lagi, Ricky Fajrin merupakan pemain yang paling bersih ketika berada di lapangan Ia tidak pernah mendapatkan kartu merah sama sekali, ataupun akumulasi kartu kuning Jika di total, Ricky Fajrin hanya mendapatkan 18 kartu kuning, terhitung sejak gelaran ISC musim 2016 Pelati Stefano Cugura juga kerap memberikan pujian kepada sang pemain, termasuk ketika Ricky mendapatkan kepercayaan sebagai kapten utama Dia merupakan pemain yang memiliki kualitas, serta fisik yang sangat bagus Dan mudah-mudahan, dengan diberikan ban kapten tersebut, membuatnya semakin termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Bali United Bali United merupakan klub profesional pertama bagi Ricky Fajrin, setelah menyelesaikan tugas di timnas U19 saat itu Bersama dengan Evan Dimas dan kawan-kawan, Ricky hampir selalu menjadi pilihan utama bagi pelatih Indra Shafri Seiring berjalannya waktu, Ricky juga kerap bertransformasi posisi Tidak hanya sebagai back kiri, ia juga bisa diplot sebagai back tengah, maupun gelandang bertahan Khusus untuk posisi sebagai gelandang bertahan, sang pemain bahkan lebih rutin diposisikan oleh sang pelatih di musim ini Menarik kita tunggu, apakah pelatih Shin Taeyong akan merubah pemikirannya dan mempertimbangkan untuk menggunakan jasa Ricky Fajrin di skuad timnas Indonesia mendatang Terima kasih telah menonton!